Dan apakah itu yang menghormati Anda, membuat Anda tidak ingin memiliki anak-anak? 5, 4, 3, 2, 1, lights on! Hey guys, what's up? It's me, Cinta. Kembali lagi di Bicara Cinta. Dan hari ini aku kedatangan bintang tamu yang selain good-looking, confident, dan kadang-kadang terlihat galak. Tapi apakah dia sebenarnya segalak yang dia tunjukkan di TV? Saya tidak tahu, Chef Adia, Chef Juna. Hai, bagaimana kamu? Bagus. Sehat, bahagia. Lagi libur, jadi bagus, kan? Terima kasih telah menyebutkan waktu untuk datang ke sini. Aku sangat menghargai. Apalagi aku tahu agak jauh dari rumah untuk ke sini. Terima kasih telah menemukan. Aw, menarik. Tapi sebelum aku menanyakan berbagai pertanyaan yang sangat menarik hari ini, I think it's time for us to play a game dulu deh. Is that okay? Ya, sure. Time for cup long. Kita berdua tinggal di Amerika lama, harusnya jago ini. Harusnya jago. Okay, there you go. Pilih dipayungin gebetan tapi makeup luntur atau ketemu orang tua gebetan tapi makeup cakey and oily. Pilih dipayungin gebetan tapi makeup luntur. Karena aku percaya siapapun gebetan itu yang akan menjadi pacar harusnya bisa menerima aku tanpa makeup dan tetap melihat aku seperti cewek yang tercantik di dunia. Jadi gak seharusnya aku insecure tanpa makeup depan orang itu. Tanpa makeup sama makeup luntur beda lo. Still, tapi kan sebelum keujanan dia udah lihat aku dengan makeup yang rapi. Oke. Oke. Akhirnya. Well, sebenarnya ini terbuka tapi menurut. Apa kebohongan terakhir yang pernah kamu lakukan ke pasangan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Aku gak percaya. Lagian capek. Kalau bohong nanti kita harus nutupin lagi, nutupin lagi, capek sendiri ntar. Mas. Oke, keadaan kamu. Sayuran apa yang rela kamu makan seumur hidup setiap hari? Hmm. Daun gingseng. Hmm? Kenapa? Aromanya enak. Teksturnya enak. Nah, ini bagus. Oke. Karena kangkung dan bayam itu terlalu mainstream. Hahaha. Oke, oke, oke. Sampai dengan itu. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Makanan teraneh yang pernah kamu coba. Banyak. Aku udah pernah cobain otak bayi sapi, a.k.a. veal brain. Oke. Frog legs. Jadi kaki katak. Ya. Grasshopper. Udah pernah juga. Ya. Walaupun ini normal di Perancis. Escargo. Jadi keong. Keong ya. Ya. Bekitop. Ya. Ya. Dan kemudian. Sperma ikan paus. Ya. Sebenernya bagus. Sebenernya bagus. Aku gak pikir aku suka. Tapi di restoran Jepang. Mahal loh, guys. Ya. Ya. Kalau disuruh pilih salah satu. Pilih punya restoran Michelin star atau jadi selebriti chef nomor satu di dunia. Restoran Michelin star. Jadi, kenapa kamu belum membuatnya? Itu gak mudah. Memang. Panjang ceritanya. Ya. It's hard. It's hard. Especially di Indonesia lebih susah lagi. Belum ada kan Michelin star restaurant di Indonesia? Belum ada. Well, you should try make one. I know it's hard. But maybe it should be your life's goal gitu. Hopefully. Nah. Jelaskan dirimu dalam 5 kata. Disiplin. Okay. Kompetitif. Observant. Temperamental. Are you? Yes. And brutally honest. Temperamental? Ya. Wah. I'm a Leo. Oh. So, when's the birthday? 17th of August. Oh. Indonesia. Kita sama ya berarti? Ya. Baru bilang sama. Hahaha. Apa? Makanan ter nggak enak yang pernah kamu coba di Masterchef. Banyak ya sebenarnya. Oh ya? Ya, ya, ya. Banyak ya. Banyak. Hahaha. Ini nggak usah dipotong. Banyak mereka. Tapi yang benar-benar memang. Ini mungkin karena mereka itu tidak familiar. Hmm. Season kedua itu ada memasak oyong. Sayur oyong. Oke. Ya. Itu agak berlendir. Oke. 10 dari 11 yang memasak itu semuanya ancur. Kacau. Jadi lendirnya itu, aduh, sangat tidak nyaman di mulut dan dirasa. Oke. Wow. So, that's one. Nice. Cuma bisa minum susu seumur hidup atau cuma bisa makan yogurt seumur hidup. Sebenarnya dua-duanya enggak karena aku nggak mau konsumsi dairy atau susu dari sapi. Aku berusaha sebanyak-banyaknya plant-based. Tapi kalau harus pilih mungkin yogurt karena lebih bikin kenyang. Kalau susu karena cair, I feel like lama-lama bisa-bisa ketuailah terus. Betul. Betul. Oke. Coba impersonate Chef Arnold kalau lagi jadi juri Master Chef. Saya sangat jelek ya untuk bisa niruin orang. Oke. Tapi satu yang dia selalu lakukan itu lucu. Jadi tiba-tiba kontestan datang, dia cuma, gimana? Gimana? Kita kadang-kadang lihat, gimana apanya? Itu Arnold, ya. Oke. Oke. Wow. Oh, Sherry. Apa hal yang bikin kamu gampang ilfil sama lawan jenis? I don't like it when they're narcissistic. Aku paling nggak suka cowok narsis. Karena itu berarti mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada pasangan mereka. Dan aku nggak suka itu. Kalau dari apa yang aku lihat dari orang tua aku. They both love each other so much ya. Tapi papa aku lebih mencintai mama aku daripada dirinya sendiri. Dan itu penting. Nice. Awesome. Ya. You know what? Daripada kita terlihat aneh. Gimana waktunya? Chit-chat time. So, tadi kita udah established ya sebelum acara dimulai aku boleh panggil Juna. Gak usah chef atau mas atau bang. Boleh. Jangan. 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 Nama aja. Oke. Aku penasaran. Kalau di mata Juna apa stereotip orang terhadap Juna? Yang baik apa yang buruk nih? Dua-duanya. Kalau yang baik mungkin ada beberapa yang bilang inspiratif. Aku sendiri nggak ngerti sih maksudnya apa. Well, I kinda know but.. Maksudnya nggak kesitu tapi ternyata itu yang dilihat orang which is ya udahlah terima aja. Oke. Yang buruk banyak. Galak. Sombong. Oke. Kalau galak.. Boleh dijelasin nggak? Boleh. Oke. Kalau galak itu relatif. Ya. Terserah kalian mau nilai itu. Kalau sombong, nah ini yang aku mau nentang. Oke. Aku mau nentang. Oke. Sombong itu kalau di mataku ya. Sombong karena you're.. Karena kamu good looking. Oke. Saya nggak pernah menganggap diri sendiri good looking atau nggak acting like that. Oke. Sombong karena kamu banyak duit. Oke. Atau kaya. Saya paling tidak pernah pamer-pamer harta. Bahkan kadang-kadang kalau ditanya ini harganya berapa itu aja nggak mau jawab males. Sebut angka ya. Terus sombong bisa jadi karena show off merasa diri paling jago dalam hal ini mungkin memasak. Atau menjadi seorang chef paling jago. Itu tidak pernah keluar dari mulutku. Ya. Ataupun cara berpikirku. Ya. Ya. Jadi yang itu mau ditentang. Oke. That's fair. That's fair. But it's true. Pertanyaan aku part 2 adalah apa value-nya Juna sebenarnya? Karena kayaknya orang mempunyai stereotip ini terhadap kamu. Karena lihat dari fisik. Oh karena bertato dan keren pasti gini-gini. Padahal what's your actual values? What are your actual values in life? Jadi laki itu masalah kekayaan, penampilan dan lain sebagainya. Itu attributes like that menurut saya menurut aku itu adalah nilai tambahannya. Tapi jadi laki itu yang paling penting yang kita bisa pegang itu adalah dignity and integrity. Dan itu yang selalu my values. Jadi intinya adalah kita ngomong apa kita harus lakukan. Ya. Same thing dengan relationship misalnya. Makanya tadi ada main apa kapong. Bohong apa terakhir pada pasangan. Gak ada orang gak pernah bohong. Ya. Ya. Well oke. I believe that you're very honest. Dan kalau boleh tahu apa pandangan Juna terhadap perempuan? Perempuan itu susah. Oke. Untuk bisa memahami wanita itu adalah sebuah skill yang lelaki di dunia ini dari kalangan manapun tidak akan pernah bisa. That's why buku yang paling laris adalah What? Men from what? Mars and women from Venus? Or something like that. Ya ya ya. Karena itu memang berbeda. Tapi perempuan itu tentunya sekarang sudah berbeda dari zaman dulu dan wanita itu sangat fight sekarang. Fight dalam artian emansipasi. Ya. Mereka pun tidak mau di genderize. Ya. Atau seksis. Ya. Tidak mau di diskriminasi. Diskriminasi. Betul. Which is good. Ya. Karena memang harus equal. Ya. Setara. I believe. Aku percaya dengan equality ya. Ya. In relationship. Dalam tataan negara. Dalam anything. Karena kita sama pentingnya role ini. Wanita dan laki-laki atau pria. Itu sama pentingnya di dunia ini. Rolenya. Tanggung jawabnya. Haknya. We both. Manusia. Sebenarnya ada alasan kenapa aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke Juna. Karena aku ingin menunjukkan ke penonton di rumah bahwa, hey, kalau kamu ingin menjadi laki sejati bukan berarti kamu harus merendahkan perempuan atau menjadi playboy. Malahan kalau kalian ingin menjadi orang yang mempunyai digniti mau kalian perempuan atau laki-laki, kalian harus saling menghargai. Karena gender itu sebenarnya bukan perbedaan yang harus didepatkan. We're all humans. Kita semua manusia yang punya potensi yang sama. Tapi my next question is, kayaknya banyak deh teman-teman di rumah yang aku baca kalau di online tuh meleleh. Karena Juna bilang di podcastnya Deddy bahwa Juna akan membiarkan istri Juna mengambil keputusan sendiri mau punya anak atau enggak. Dan itu tidak penting bagi kamu apakah dia ingin anak atau tidak. Iya. Itu benar. Kenapa bisa punya prinsip atau cara berpikir seperti itu? Kembali lagi ya, kembali tadi ke pertanyaan cinta yang pertama itu mengenai perempuan dan lain sebagainya. Karena aku percaya kepada equality, jadi benar-benar selaras, bersampingan, jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Masing-masing mempunyai kewajiban, masing-masing mempunyai hak. Sama seperti relationship dan ini mungkin perkawinan ya karena kita ngomongin anak. Untuk mempunyai anak itu adalah kerjaan berdua. Iya. Kita tidak bisa ingin sesuatu tetapi yang bersangkutan dalam hal ini istri itu ternyata keberatan. Iya. Itu sama dengan memaksakan kehendak. Iya. Dan satu hal yang kita fight sebagai manusia selama ini adalah freedom. Iya. Kalau kita memaksakan kehendak itu bukan freedom. Dan semua orang mau laki-laki atau perempuan memiliki freedom of choice. Betul. Ya, kebebasan untuk memilih. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi dalam relationship serius. Mungkin sebelum berkomitmen dan mengambil tahap selanjutnya dalam relationship kalian itu menikah, Mungkin kalian harus diskusi dulu. Like, hey, kamu ingin punya anak? Betul. Jangan sampai kaget udah menikah tiba-tiba eh ternyata pasangannya nggak mau punya anak. Nggak mau. Dan jangan takut kehilangan pasangan kalian jika kalian ingin jujur dan bilang, oh aku nggak mau punya anak. Right? Diomongin di awal. Apa yang Juna suka atau tidak suka dari orang tua Juna saat tumbuh besar? And is that what traumatize you making you not want to have kids? Yes and no. Yes, karena aku dari broken home family. Tapi itu bukan alesannya ya. Alesannya itu lebih ke, aku dari kecil memang udah beda. Aneh. Cara berpikirnya aneh. Untuk orang sekitar dan lain sebagainya aneh. I'm like way ahead of my time gitu. Cara berpikirnya. Ditambah lagi, belasan tahun di Amerika. Dan juga dengan teman-teman dan lain sebagainya. Memang sudah melihat bahwa menikah itu tidak harus. Ya. Punya anak itu tidak harus. Bahkan bukan masalah menikah dan punya anak aja. Tapi berpikir bahwa tidak pernah mau membebani hidup dengan kata harus. Yes. Harus menikah umur sekian. Harus punya anak setelah menikah. Harus, no. Aku mau semua terjadi dengan natural. Ya. Ya kalau memang ada pacar. Fall in love. Naik ke tahap berikutnya. Benar-benar ready. Semua segala macam. Kita menikah. Oke menikah. Kita menikah pun juga. Gak mau punya anak dulu. Ya. Kita mau pacaran dulu. Meskipun sudah menikah ya. Jalan-jalan. Berdua. Gitu segala macam. Bukan berarti kalau sudah punya anak. Gak bisa. Tentunya bisa gitu. Tapi mau enjoy aja dulu. Misalnya setahun atau dua tahun. Setelah itu. Ready, ready. Kita mau punya anak. Lalu kita mulai punya anak. Ya. But speaking of. Apa ya. Hubungan antara orang tua dan anak. Kalau menurut Juna. Apa. Wajiban seorang orang tua terhadap anak. Dan sebaliknya. I know that's a loaded question. That is a very loaded question. Tadi Juna bilang. You came from a broken home. And you don't have a good relationship with your parents. No I don't. My dad left me when I. Left us when I was six. Di saat umur enam tahun. Dia pergi begitu aja. Tanpa kabar. Tanpa. Alasan. Nafkah. Whatever. Ibuku. Akhirnya harus. Memang beliau kerja pada saat itu. Tapi akhirnya beliau harus kerja lebih lagi. Untuk. Menghidupi kita. Kakakku dan aku. Dan dimana akhirnya. Jarang di rumah. Tanggung jawab orang tua. Tentunya adalah memenuhi kebutuhan sang anak. Di sini bukan hanya. Financial ya. Always there. Support anaknya. Misalnya anaknya les karate atau apa. Kayak anaknya. Memberikan support emosional. Betul. Ya. Seperti itu. Be there for them. Dan menjadi perlindungan. Untuk si anak. Meskipun anaknya salah. Dikasih tahu dengan baik. Bukan malah. Dibuang. Atau dengan cara yang kasar. Dihukum yang membuat anak itu makin merasa kecil. Ya. Oke. Kalau tanggung jawab anak kepada orang tua. Hmm. Sejujurnya. Aku gak tahu. Oke. Tapi setelah. Kita. Bisa. Menghasilkan. Dan orang tua semakin tua. Langkah baiknya. Karena kita yang. Provide. Ya. Kepada mereka. Ya. Dibalik. Jadi kita yang. Kalau bisa. Membutuhi. Kebutuhan. Mereka secara financial. Ya. Karena mereka kan sudah tua. Tidak bekerja lagi. Dan. Sebisa mungkin. Kita tahu. Anak zaman sekarang. Susah. Termasuk saya. I admit it. Untuk. Untuk spend time dengan mereka. Ya. Menghabiskan waktu dengan mereka. Ya. Meskipun itu hanya. Dinner. Sekeluarga. Sekali-sekali. Or whatever. Itu sih. Ya. That's a beautiful answer. Dan sangat. Apa ya. Sangat wise. Apalagi dengan. Segala hal yang udah pernah dialami. Junah. Dan aku hanya ingin menambahkan aja. Untuk teman-teman di rumah. Yang ingin lihat detail. Tentang apa yang aku bicarakan sekarang. Ada link. Di description box. Tapi aku mau ngomong gini. Aku yakin akan banyak orang yang marah. Kalian tidak usah setuju. Tidak usah. Apa ya. Berkelahi. Karena apa yang aku mau bilang. Tapi ini hanya. Satu perspektif. Dari banyaknya perspektif di luar sana. Jadi aku pernah. Percaya gak percaya. Lihat ini di tiktok. Ada seorang ibu. Mungkin umurnya udah. Tiga puluhan ya. Dia bilang gini. Seorang anak. Tidak pernah minta dilahirkan. Anak tersebut dilahirkan. Karena memang. Biasanya. Orang tua. Menginginkan anak tersebut. Sebagai orang tua. Adalah obligasi. Atau kewajiban orang tua. Dari umur 0. Sampai 17. 18. Untuk memberikan. Apa ya. Support finansial. Support kehidupan. Itu tuh udah kewajiban orang tua. Nah. Oleh karena itu. Setelah anak tersebut. Udah berumur 18 tahun ke atas. Orang tua harus ingat. Bahwa. Anak itu sudah menjadi manusia. Yang mempunyai otonomi. Atas hidupnya sendiri. Tapi alangkah baiknya. Kalau sebagai orang tua. Bisa men-support anaknya secara emosional. Mudah-mudahan. Anak tersebut. Kalau udah. Menjadi dewasa. Akan kembali. Keperlukan orang tuanya. Dan juga. Mengakomodasi orang tuanya. Seperti apa yang orang tuanya mau. You understand what I mean? Yes. So like. Ini mungkin adalah perspektif yang sangat idealis. Mungkin banyak orang akan mikir. Oh Western banget sih. Kebarat-baratan. Mungkin di negara Indonesia itu gak masuk ya konsepnya. Dan aku gak bilang bahwa ini perspektif aku. Atau apa yang aku percaya. Tapi ini yang sempat aku lihat. Dan menurut aku. Hmm. Menarik juga sih. Dan aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Jadi tulis aja di komentar. Bagaimana pandangan kalian tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Dan sebaliknya. Uh. Maaf. Itu sangat panjang. Itu sangat panjang. Itu sangat bagus. Tapi itu bagus. Aku akan menunjukkan video ini. Oke. Tapi aku melakukan banyak penelitian tentangmu. Dan aku belajar. Tapi kelihatan juga sih. Dulu. Juna waktu remaja. Mungkin sampai dewasa muda. Adalah orang yang sangat rebellis. Dan nakal. Kenapa kira-kira rebellis? Karena marah kepada orang tua. Dan ingin mencari perhatian. Apakah karena lingkungan. Atau apakah karena marah kepada Tuhan. Atau semesta. Apa alasanmu untuk menjadi sangat rebellis? Sejujurnya, tidak ada alasan. Tapi setelah dewasa. Dan sadar. Dan melihat kembali. Melihat kembali. Apa yang telah dijalani dan dilakukan. Itu sangat mudah. Dari kecil selalu sendiri. Tidak punya orang yang bisa. Bisa bilang. Oh ini baik. Ini salah. Ini baik. Ini benar. Ibuku baik. Ibu Lia. Tapi beliau harus. Mencari nafkah buat kita. Jadi di rumah itu tidak ada orang. Kita sudah mandiri lah. Intinya. Hari ini kasih tahu bibi. Belanja ke pasar. Beli ini, ini, ini. Masaknya ini, ini. Sudah ada itu schedule. So that's why I'm very disiplin. Ya. Tapi kalau dibilang. Kenapa rebellious. Dan bandel. Dan lain sebagainya. Karena selalu main. Ya. Tidak ada yang namanya curvy. Orang tidak ada yang bilang. Ya. Gak ada yang suruh pulang. Betul. Umur 6 main sama anak umur 13. Umur 13 sudah main sama anak umur 20-an. Dan pada saat saya 18 sudah main dengan anak umur. Bukan anak lagi. Orang-orang umur 30-35 dan lain sebagainya. Dan saya seperti sponge. Sup semua. Saya menyerap semuanya. Sayangnya kebanyakan yang jelek-jelek saya yang diserap. Betul. Tapi akhirnya setelah kita belajar lebih banyak. Ini juga sudah pada saat dewasa ya. Lebih mengenal diri. Sempat ngobrol dengan orang-orang yang punya depth. Ya. Akhirnya terkuaklah. Secara subconscious marah kepada situasi keadaan. Ya. Karena saya menjadi anak. Ya aku menjadi anak yang berbeda dari anak lain. Ya. Tapi setelah menjadi dewasa dan mulai mengerti semua ini. I don't have regrets. Tapi apakah setelah tubuh besar di Bali. Dan saat usia umur dua-dua pindah ke Amerika. Apakah itu bentuk fresh start atau permulaan baru buat Juna? Ya. Pertama TSMA itu sebenarnya 18. 18 tahun 1993. Terus sebenarnya kuliah dulu di Jakarta. Ya. Teknik perminyakan Trisakti. Kebetulan ketua angkatan juga. Tapi memang bandel banget. Jadi sekolahnya nggak beres. Ya. Akhirnya di 97 April. Itu sebelum. Masih 21 artinya. Belum 22 ya. Itu niat untuk fresh start. Ya. Pack my bags. Berangkat ke Amerika untuk mencoba membina ilmu. Ya. Memperbaiki kehidupan yang sangat buruk pada saat itu. Tapi aku dengar Juna dulu pernah diculik. Pernah di abuse. Atau disiksa. Dan hampir ditembak. Apa yang terjadi? Sampai bisa seperti itu. Itu pada tahun segitu. 90 awal. Itu memang banyak ya terjadi. Pergaulan pada saat itu. Memang banyak seperti itu. Dan it goes both ways ya. Ya. Jadi bukan hanya aku yang pernah digituin. Ya. Tapi kita juga pernah gituin orang. Wow. Zaman dulu kalau kita tidak suka sama orang. Ya biasalah kita ambil dari rumahnya. Karena. Itu waktu yang terjadi. Itu waktu yang terjadi. Itu bukan sesuatu yang patut dicontoh. Bahkan. Itu tidak baik. Sudah tentu. Ya. Akhirnya berpikir. Ini tidak mungkin hidup seperti ini. Seperti ini terus. Pilihannya cuma dua nih. Mati all day somewhere. Atau. Mati dibunuh orang. Ya. Ya. I need some fresh start. Kebetulan ada Amerika membuka menarik siswa untuk sekolah pilot. Lagi ada pameran di JHCC pada saat itu. Interested. Karena programnya yang bagus. Ya. Dan juga. It's short term. Ya. Jalan. Karena segala kesulitan yang sudah dialami Juna. Apakah itu alasan kenapa Juna sebagai public figure ya. Selalu menunjukkan apa ya. Facade yang galak. Yang disiplin. Yang sangat pedas kata-katanya. Supaya orang-orang di sekeliling Juna bisa menjadi orang-orang yang lebih disiplin dan tough juga. Untuk menjadi orang berguna ya nggak harus seperti itu. Maksudnya orang kan beda-beda ya. Caranya ataupun garisnya. Akan tetapi hal tersebut terjadi pada saat kerja di professional kitchen. Jadi kita memang keras. Kita memang either make it or break it. Ya. Fokus kepada pekerjaan dan melakukan yang terbaik. Udah. Itu aja. I see. I can give you an example. Kayak misalnya buat aku ya. Aku nggak pernah mempunyai hidup yang violent. Tapi saat aku SMA dulu. Karena aku atlet. Aku udah hampir patah tulang kakinya. Tapi saking toughnya coach aku. Dia bilang, no. Kamu masih harus melakukan lomba ini. Lomba lari 200 meter. Nggak peduli kakinya sakit atau nggak. Lari. Dan aku lari. Dan aku tidak kalah. Aku nomor tiga dari enam peserta. Jadi aku masih melakukan yang baik. Tapi aku ingat setelah itu nggak bisa jalan. Tentu bulan. Tapi aku harus menyalahkannya. Dan aku harus menerima sakit. Dan aku harus menerima sakit. Dan tidak ada kekuatan. Gila. Apa yang diperlukan generasi muda kita sekarang untuk lebih kakinya? Karena kayaknya mereka tuh terlalu di bayi. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Tapi aku sangat setuju. Sangat setuju kalau generasi sekarang itu terlalu manja. Terlalu manja. Mudah menyerah. Terlalu mau gampangnya aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk disiplin anak-anak? Mereka harus sadar bahwa tidak selalunya orang tua kalian akan ngomongin kalian. Ya. Kalian harus menyerah. Itu benar. Belajar disiplin dari diri sendiri dari hal paling kecil. Meskipun kita ada mbak saat itu. Kita dididik setiap bangun pagi beresin tempat tidur sendiri. Ya. Tes, tugas, kewajiban paling pertama di hari itu sudah selesai. Artinya kamu siap untuk menghadapi tugas atau tantangan-tantangan challenge lain di hari itu. Percaya mas saya. Kalau kita bisa disiplin seperti itu. Itu bukan untuk dipamerkan ke orang lainnya. Tetapi itu untuk sebenarnya itu kepuasan pada diri kita. Kita akan ngerasa enak. Ya. Enak. Kita tuh hidup bertanggung jawab. Kita mempunyai norma. Kita mempunyai pegangan teguh. Hal sekecil itu. Itu penting sebenarnya. Ya. Ini kalau aku ya. Aku mengenali diriku sendiri. Apa kekurangannya. Apa kelebihannya. Kelebihan dari diriku. Bagus. Itu juga bukan untuk di show off ke orang. Tapi untuk kita feel good about ourselves. Terus apa kekurangan kita sebagai individual. Sebagai manusia. Itu yang pelan-pelan kita coba untuk perbaiki. Ya. Bukan berarti kita akan kehilangan jati diri dan mencoba perfect. Selalu. Enggak. Enggak. Tapi kalau memang itu bisa membantu. Ya. Self-help itu penting. Dan untuk yang pernah berbuat jahat. Terus meragukan untuk bisa menjadi manusia lebih baik atau tidak layak. Itu pikiran yang tidak baik ya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Like you said. Forgive yourself. Ya. Make peace with yourself. Make peace. Semua manusia ada gagalnya. Ada buruknya. Semua ada. Ada punya masa lampau. Remember this. Today is better than yesterday. And tomorrow I will be better than today. Simple. Ya. Itu memang simple dan klise. Ya. Tapi kalau kita lihat. Oh ya ya. Kita senang. Tenang. Tenang. Inner peace. Itu penting. Bagaimana untuk teman-teman luar sana untuk selalu bisa beradaptasi, berkompetisi, dan stay relevant dalam dunia sekarang? How do you do it? Again guys. Ini terdengar sangat klise. Tapi benar. Siapa yang bayar kita, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan kita yang terbaik. So kalau kita melaksanakan tugas kita dengan yang terbaik, kamu akan selalu stay on top. Or people, orang itu akan selalu notice. Memperhatikan bahwa you're good. Kamu tuh bagus. Kamu you're good at what you're doing. We still need you. Dan lain sebagainya. Itu aja sih. Jadi jangan, panutan kalian tuh jangan menjadi untuk seorang yang selalu eksis. Tapi lakukanlah apapun yang kalian lakukan sebaik mungkin. Dengan kualitas yang tertinggi. Dan dengan begitu orang juga akan melihat kok. Sebagai mana besarnya mereka membutuhkan kalian. Betul. That's what you're saying in essence, right? Ya. Well that's all I wanted to ask you for today. Thank you so much for your time. Dan terakhir dari aku. Aku hanya ingin bilang ke teman-teman sekarang. Jangan biarkan masa lalu kalian mendikte masa depan kalian. Dan apapun relationship yang kalian miliki dengan orang tua. Berusaha mulai dengan komunikasi yang jelas, yang open. Dan siapa tahu kalian bisa mencari solusi dari masalah apapun yang kalian alami sekarang. Tapi kalau pun tidak, aku rasa kalian harus cari jawabannya dari dalam diri kalian sendiri. Apa yang kalian layak dapatkan. Apa yang kalian layak lakukan untuk bisa mempunyai hidup yang bahagia. Dan tidak merugikan orang lain. Ya. Ya. And on that note, thank you so much. Thank you, Cinta. For coming. Lain kali aku udah main ke acaranya. Ya, ini perlu nih. Master Chef. Exactly. And for you guys, aku harap kalian enjoy acaranya hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Bye. Bye.